Oke, sekarang saya sudah bersama Pak siapa Pak? Hajo. Hajo dari mana Pak? Dari Tambun. Oh, dari Tambun nih lumayan ya. Lumayan. Jadi disini mobilnya tipe apa tahun berapa Pak? Tipe E ABS 2016. 2016. Iya. Terus Pak, kenapa Pak pengen upgrade setirnya itu pakai yang ada tombol kayak gitu Pak? Supaya gampang. Oke, apa Pak? Supaya mudah untuk mengoperasinya. Head unit ya? Head unitnya. Oke lah, selain itu ada lagi Pak alasannya biar upgrade atau apa gitu? Iya, disamping itu upgrade juga. Upgrade juga ya. Jelas, siap. Nah, terus Pak, next project apa lagi Pak? Mau pasang apa lagi selanjutnya kira-kira? Iya, belum ada bayangan sih. Belum ada bayangan ya. Tapi sekarang nih udah beres ya. Udah beres. Nah, untuk proses pemasangannya tadi gimana Pak? Rapi. Rapi ya? Iya. Teliti. Sampai saya bilang harus teliti. Oh, iya lah. Karena pekerjaan teliti. Langsung dipantau juga ya tadi Pak ya? Iya, karena dari ketelitian itu. Orang bisa lihat. Oh, bagus. Baik. Baik. Buat akan datang juga akan. Oke Pak. Siap. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Mas Boji. Saya izin upload ke Youtube ya videonya. Terima kasih Mas Boji. Oke. Oke guys. Nah, itu dia owner-nya. Lanjut kita videonya ya. Video tentang mobilnya. Ini dia videonya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan vlog Bobby Specker Item Guys. Ya, disini kita kedatang customer dan kebetulan udah selesai pekerjaannya. Saya gak sempat lagi nge-videoin proses pemasangannya karena emang saya lagi ngeladenin customer-customer yang lain juga ya. Jadi ini hasil jadinya aja guys. Jadi mohon maaf. Jadi disini ada Avanza tahun 2016. Tipe E ABS. Disini proyek kita itu menambahkan audio steering switch control. Jadi kepunyaan Honda. Eh, Honda lagi. Toyota Veloz guys ya. Jadi Toyota Avanza Veloz yang udah ada tombol. Jadi kalau tipe E yang ABS 2016 ini. Dia belum ada audio steering guys. Ini tipe E ya. ABS tahun 2016. Oke, jadi langsung aja kita cek ke bagian dalam guys. Kita buka dulu ya. Oke, nah itu om bisa lihat sendiri. Sekarang setir mobilnya sudah ada tombol setir ya. Atau audio steering switch control namanya. Di bagian kiri tuh guys. Yang ada tombol seperti ini itu biasanya tipe Avanza yang tertinggi yaitu Veloz. Ataupun tipe Dehatsu Xenia yang tertinggi ya guys. Yang ada tombol audio. Tapi kalau yang di bagian, bagi Avanza atau Xenia yang tipe rendahnya atau tipe menengahnya. Itu tidak dapat audio steering. Nah, sekarang kita aplikasikan. Jadi sebelumnya itu tombolnya ini nggak ada. Jadi seperti ini nih sebelumnya guys. Ini tertutup nih kayak gini nih. Jadi polos segini doang setirnya. Oke. Jadi paham ya perbedaannya. Sekarang udah ada tombol. Sebelumnya nggak ada tombol kayak gini. Gitu. Oke, sekarang kita tes. Menyalakan mobilnya. Proyeknya udah beres guys. Nah, itu dia. Oke. Ini sudah berfungsi 100% di Avanza 2016 ini guys. Di sini head unit memakai Kenwood yang sudah support untuk audio steering. Jadi head unit pun harus mendukung ya. Selain kita memasang audio steering, head unit itu juga harus mendukung. Gitu guys. Sekarang kita tes untuk mode ya. Nah, ini juga tombolnya udah ada lampu guys. Dari bawaan pabrikan Toyotanya tuh. Warna orange. Udah ada lampunya. Oke. Jadi ini sekarang kita tekan tombol mode. Kita tekan mode. Ya. Tuh teman-teman bisa ngeliat. Ya. Berubah ya. Ini ke audio device lagi. Karena dia cuma dua menu doang guys. Begitu. Kalau untuk radio kita cobain ya. Ini back dari sini aja nih. Nanti kita coba radio. Bentar. Dimana ya. Nah itu. Nah itu radionya. Oke. Jadi di sini kan radio lebih jelas ya. Untuk perubahan-perubahan frekuensinya dan volume-nya. Ini kalau saya tekan volume. Tuh. Tuh. Kalau dikecilin bisa. Nah ganti channel juga bisa. Tuh di frekuensinya juga berubah. Ya. Kalau untuk mode tadi kita udah coba dan bisa juga. Oke. Jadi itu sih guys. Untuk perbandingannya ya. Seperti ini. Gitu. Oke. Ini omnya kebetulan udah mau jalan omnya. Aduh. Jadi. Ya itulah. Kita akhiri aja videonya sampai di sini. Semoga teman-teman yang menonton video ini paham. Dari video saya ini. Jadi kita itu. Mengupgrade Avanza nya. Yang kita upgrade adalah bagian setirnya. Karena kita emang spesialis steering mobil ya. Jadi ini yang laman yang baru. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih teman-teman. Nanti kalau sempat kita ngobrol-ngobrol sama omnya. Nanti kita ngobrol-ngobrol. Tapi kalau gak sempat saya akhiri sampai di sini. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.